Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba bermain game Grand Turismo PSP menggunakan emulator PPSSPP di HP kentang menggunakan stick PS4KW. Apakah masih ada yang bermain game Grand Turismo PSP menggunakan emulator PPSSPP? Atau kan cuma saya doang? Yang jelas grafisnya pasti bakalan burik. Oke guys, langsung saja kita mulai guys ya. Speed hack aja lah biar cepat. Anjay, 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 anjay. Uff, keren guys. Untuk intronya seperti biasa game Grand Turismo keren. Tapi untuk gameplaynya seperti biasa kaku. Ini saya speed hack guys ya. Oke, Grand Turismo. Grand Turismo. Oke, langsung saja kayak saya mau coba guys ya. Single player aja. Mau coba doang. Di sini mobilnya baru ada satu guys ya. Jadi oke-oke aja lah. Soalnya saya belum pernah main. Baru kali ini guys ya. Oke, speed hack aja. Langsung start aja. Speed hack biar cepat. Ini saya speed hack pakai R2 guys. Enak kan kalau pakai stick bisa speed hack pakai R2. Soalnya PSP itu nggak ada R2 sama L2-nya. Jadinya agak-agak gimana gitu ya. Kameranya apa nih? Kameranya. Oh, ini kameranya. Wah, kamera dalamnya jelek guys. Oke. Tetap lah. Oke. Ini apaan kilometer MPH-nya guys ya. Kecepatannya menghalangi layar saja ini. Kurang enak nih. Dulu pernah coba guys. Game Grand Turismo PSP ini. Cuma jujur saya kurang suka. Karena yang pertama. Jadi mobilnya itu nggak kelihatan full banget gitu. Maksudnya itu terhalangi ini nih garis yang kilometer ini guys. Garis kecepatan ini guys ya. Jadi mobilnya jadi nggak kelihatan secara full gitu. Nah ini garis ini menghalangi banget gitu. Mengganggu kalau menurut saya. Mungkin di pengaturannya mungkin bisa dihilangkan mungkin. Cuma males mengaturnya guys. Lumayan mantep lah. Lumayan mantep lah. Kremel. Dan rasanya itu kalau menurut saya. Game Grand Turismo PSP itu kayak gimana ya. Kayak pelan banget gitu. Mobilnya kayak pelan-pelan banget. Walaupun pakai mobil yang harusnya kencang gitu. Tapi terasa pelan banget gitu. Dulu pernah pakai save data tamat guys. Pakai mobil Pagani apaan lah. Pagani Jonda apaan. Lupa lagi guys. Rasanya itu kayak pelan banget gitu kalau versi PSP. Tuh ini masa 100 MPH. Kok berasa pelan banget begini. Eh. mefokus sayangnya kalau berpake shape data pertama kali main itu ya mobilnya cuma ada satu ini wujud apaan ya lupa lagi namanya oke guys kira-kira game PSP di tahun 2024 masih seru ataukah sudah tidak seru guys masih banyak yang memainkan ataukah cuman saya doang yang memainkannya cuma di versi PSP doang anjay ada yang ngomong begitu star sama penis versi PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 gak ada yang ngomong begini ya gak ada yang ngomong ready star ready staran tuh pelan banget asli anjay ya di replay ternyata kayak lebih pelan gitu cuman untuk purpose nya lumayan bagus guys cuman yang saya agak suka itu ada ada apa namanya ada garis disini nanya nih di bawahnya itu pas gameplaynya ada garis kecepatan itu guys ya menghalangi banget oke guys terima kasih bagi kalian yang sudah menonton see you in the next video oke oke oke